Intro Halo Mas Andit Gimana Mas? Iya Jadi kita baru bikin podcast lagi Setelah kemarin kita ada persibukan Jadi kita sempat skip ya kemarinnya Nah hari ini kita bikin lagi Salah satu yang lagi mau Kita obrolin kan Kita mau melanjutin ya kemarin Jadi kita kan sekarang sudah berapa ya? Sudah 4 bulan Sudah kemana-mana 4 bulan kegiatan renang itu Libur Diriburkan, ditiadakan Karena pandemi, karena penyebaran Covid-19 Dan Terakhir kita kompetisi Kapan ya? Bulan Februari apa Maret ya? Kayaknya yang aku sama Oji ya Yang aku sama Oji berdua itu ya Maksudnya Itu Polo Polo air Oh iya betul Polo air itu bulan Februari akhir apa Maret awal sih? Ya itu kompetisi Oji terakhir Menjelang Covid Di GBK Lomba Polo air Lomba Liga Polo air Itu sudah Covid Tapi masih belum ada Apa namanya? Pembatasan Terus masih normal lah Anak-anak masih sekolah Lomba itu masih boleh Maksudnya event-event masih bisa ya Sampai akhirnya Ditutup Yang selama 2 minggu itu Nah itu Akhirnya ditutup Berhenti Ya jadi Ini menjadi pertanyaan sih Buat Kita ya Kadang-kadang sebagai orang tua Yang anak-anaknya Terlihat Sibuk berenang Atau terlihat aktif Berenang Di sebuah klub Dan Ya Kita kan Kalau misalnya katakanlah Posting tentang Kegiatan renang Atau mungkin Pencapaian prestasi Dan sebagainya kan Setelah satunya Berdokumentasi Betul Nah itu kemudian Jadi mengundang pertanyaan Beberapa orang tua Kita Gimana sih Ketika Mendampingi anak-anak Khususnya dalam kompetisi Dan sebagainya Itu jadi ingat Waktu pertama kali Kita nemanin Oji Renang Waktu itu Di kolam renang Di velodrome Oh iya velodrome ya Itu pertama kalinya Kita mengikutkan Oji Di sebuah event Eventnya itu Event lomba bulanan ya Iya betul Waktu itu lomba bulanan Diselenggarakan oleh UNJ Belum Itu belum UNJ UNJ belum ada Itu pemula ya Bukan pemula juga Itu kayak lomba Pokoknya ada lomba lah Antara Pokoknya klub mana Yang buka gitu Tapi UNJ belum Belum ya Setelah itu berarti ya Belum setelah itu Jadi itu pertama kali Kita ajak Oji Ikut kompetisi Setelah dia Berenang tuh Belum ada satu tahun ya 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 kan Belum Usia-usia Tujuh ya Tujuh atau enam gitu Terus ya Kita diajak juga ya Maksudnya mau dikenalin gak Mau ini gitu Ya waktu itu kita dateng Dateng aja gitu Dateng Kita gak bawa Perlengkapan apapun Pelengkapan mandi Bajo ganti Karena kita kan Belum kebayang tuh Waktu itu Suasana Lomba tuh Kayak apa gitu Kayak apa sih itunya Jadi kita Ya dateng-dateng aja Tanpa persiapan Tanpa bawa makanan Tanpa bawa tiker Gak bawa bekal Gak bawa bekal Betul-betul Dateng aja gitu Ya Ya Minum secukupnya aja Begitu kita dateng Ternyata Wah Oke Ini ya ternyata yang Yang Perlu Kita Pikirkan Ketika akan ikut Sebuah kompetisi Itu jadi belajar Oh iya ya Kalau ikut lomba renang Tuh gak bisa Cuma dateng Gitu aja Gitu aja Tapi ada hal yang Dersiapkan Dan waktu itu Kita belum ada yang Ngasih tau Bahwa harus bawa ini Anak lomba tuh Bagaimana tuh Gak ada yang Maksudnya teman-teman Klub tuh juga Gak ada yang sharing Gitu Jadi kita pede-pede aja Dateng gitu kan Iya Nah dari situ Kita kemudian belajar Oke Berarti untuk selanjutnya Kita perlu mempersiapkan Makanan Apa yang perlu kita persiapkan Karena Semakin bisa aja Ibaratnya modal Uang gitu ya Kita jajan Apa segala macem Tapi kan kita juga Karena kita udah Mengenal Zero Waste Kita juga kan Untuk belanja-belanja yang Kayak plastik Itu tuh jadi mikir kan Sebenarnya Apa Selama kita Masih bisa Mengupayakan Hidangan yang Lebih Katakanlah Lebih terpantau oleh kita Yang kita bisa bikin sendiri Dan tentunya Yang ngurangin sampah Di lokasi juga Terus kita bisa Bisa air minum Yang lebih banyak Sehingga kita Nggak beli Air lagi Di lokasi Nggak beli air Itu lebih karenanya Berarti kan botol plastik Terus kita nyampa lagi Di situ Bawa sampah Lebih ke isu itu kan Itu salah satunya Terus kita jadi tahu Berarti kita perlu Bawa alas Duduk Bawa tiket Karena tidak semua kolam renang Tribunnya banyak Kalaupun ada Kan Kalaupun ada Mungkin terlalu penuh Kayak gitu Tapi kalau Kita bawa itu kan Lumayan bisa gelar Di pojok mana Nah makin sering ikut Kompetisi kita jadi lihat Kalau di kolam ini Spot paling enak Di situ tuh Atau kita mendingan Datang duluan Supaya kita bisa Dapat posisi paling enak Yang terdekat sama Tempat atlet Akan turun Tempat atlet Atau dekat kamar mandi Walaupun sebenarnya Ketika kita lomba Kan barang klub Nah otomatis kan Teman-teman Satu klub tuh Biasanya Bikin satu tempat Duduk pada Nah itu juga Jadi pelajaran Juga Misalnya katakan Kalau dalam renang Itu kan ada Tempat mengatur atlet Namanya Yang Aku jadi ingat Ada cerita Jadi Ya karena Selama ini Sudah sama coachnya Ya udah Mereka kan Sudah di Sudah dipercayakan Akan Di Urus Oleh coachnya Dan ternyata Ada sebuah cerita Dimana Ternyata coachnya Nggak ngeh Kalau namanya OG Itu Olympus Jadi ketika Kemudian Lagi dipanggil Olympus dipanggil Dia merasa Coachnya merasa OG belum dipanggil-panggil Akhirnya Kita sendiri Sebagai orang itu Heran kok Anaknya Nggak dipanggil-panggil Begitu dikonfirmasi Loh OG itu namanya Olympus Kita kelewat Kebetulan waktu itu coach yang ikut itu yang Memang jarang nemenin lomba Sebenarnya Justru itu Justru itu berarti kan Sebetulnya Dari situ dapat pelajaran Oh Nggak boleh ternyata Kita ngelepas Mempercayakan Sebenarnya Anak kita sepenuhnya sama pelatih Kita tetap Perlu punya pemahaman Kita juga belum paham Bahwa teknis lomba tuh Gini 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 Tapi semenjak kita makin sering Mengikutkan OG kompetisi Kita tuh sudah Ibaratnya Kalau kita ikut lomba Tanpa coach pun Kita tuh sudah Sudah paham Sudah ngerti Alurnya Alur lomba Itu kita sudah paham Bahkan semakin Ikut kompetisi Aku jadi semakin melihatkan Oh iya Nah ini juga nih Yang mau kita obrolin sebetulnya Siapa tahu bisa menjadi Menjadi salah satu Referensi dan inspirasi Buat teman-teman Yang ikut dengerin Bahwa Kalau bagi kami Kompetisi itu Yang dituju adalah Mental bertanding Betul Jadi bertanding itu kan sebentar Katalan lah Kalau misalnya gaya 25 meter Berarti kan sebenarnya Gak sampai 30 detik selesai Gak sampai 1 menit selesai Perlombaknya Namun yang seru kan adalah Ketika menunggu Ketika menunggu Terus ketika menunggu hasil Dan kemudian Elemen-elemen menuju lombaknya Yang ini sebetulnya Menjadi pembelajaran Iya Bukan hanya sekedar Harus menang Atau kemudian Dapat medali lah Apa segala macem Ya Buat aku itu bonus Dan ini Maksudnya Kalau teman-teman Misalnya baru Mengikutkan anak Lombak Itu jangan terlalu Punya ekspetasi tinggi Karena Tujuannya kan Mengikutkan itu Melatih percaya diri Yang pertama itu Melatih percaya diri Terus kita juga belajar Anak belajar Terus gimana Kondisi ketika anak kalah Atau anak menang Itu bagaimana Dia bisa Seimbang Menerima Begitupun kita Sebagai orang tuanya Kita juga belajar kan Dari anak-anak Yang ikut disana Atau dimana Orang tua itu Menghadapi anaknya Yang mungkin Ekspetasinya terlalu tinggi Jadi kalau Pengalaman kita Sama Oji Ya memang kita Betul-betul Mengikuti proses Oji Dari Dari nol ya Maksudnya Gimana mengikutkan Lombak yang pertama Kedua Ketiga Sampai kita Udah gak terhitung lagi Selama ada lombak Dan itu bisa kita ikutin Tempatnya terjangkau Dekat Dan gak jauh banget Terus Memungkinkan Untuk diikuti Ya kita ikuti Ya pada kesempatan Nah itu juga ya Kemudian Mungkin lombak Ke Apa ya Ke lima Apa ke enam Di angka-angka itu Aku kemudian Mulai merasa bahwa Ya aku kan ngikutin Oji kompetisi Goalnya bukan menang Apalagi waktu awal-awal Lombak Bisa dibilang Untuk bisa masuk Ketiga besar aja Itu Itu Bisa dibilang Mungkin Gak Gak nyampe-nyampe Gitu lah Ibaratnya di awal-awal Karena memang Memang Saingannya kan Tidak Tidak sedikit Gitu ya Karena Misalnya lebih Kayak lombak bulanan Yang diselenggarkan UNJ Itu kan gratis Terus kemudian Memang bertujuan Mencari bibit-bibit muda Gitu jadinya Mengikut banyak Dan memang Jagu-jago Dan sebagainya Dan Oji Waktu itu juga Masih di level Belajar kan Masih Memantapkan Gayanya Dan sebagainya Nah Disitu aku tiba-tiba Kepikir Oh iya ya Ternyata Golku Untuk Atau gol kita Sebagai keluarga Yang mengikutkan Anak Kompetisi Dalam hal renang Bukanlah Peringkat Di Atas kertas Kadang-kadang Misalnya Oji Di lomba pertama Dia juara Misalnya Urutan ke-15 Misalnya Terus di urutan selanjutnya Urutan ke-10 Atau ke-9 Itu belum tentu Menjadi sebuah prestasi Karena yang jadi ukuran Adalah Angkanya Angka Pencapaian Renangnya Nah disitu Kemudian Aku mulai mencatat Mulai Kemudian Oh iya Ini harus dikumpulin nih Catatan Ketika motret Bukan cuma Melihat peringkatnya Tapi melihat Oji Berapa sih angkanya Karena itu Akan menjadi perbandingan Ketika dia ikut lomba lagi Dan itu yang diapresiasi Dan intinya tuh Jangan melihat Waduh Dia gak juara satu Jangan gitu Karena itu Kita pun belajar ya Maksudnya bersyukur Kita itu Dari awal Oji ikut lomba Tuh gak Gak mikir Dia juara berapa Atau Intinya Lihat Oh Oji Limitnya segini Tapi Jadi melihat Perkembangan tuh Dari limit ke limit Di kolam ini Dia limitnya segini Di kolam ini Limitnya segini Karena tiap kolam kan Tidak sama Nah itu juga jadi Kita jadi dapat Jadi tahu Oh iya ternyata Kolam renang Walaupun katanya 50 meter Ternyata ada yang 50 meter Lebih dikit Ada 50 meter Yang kurang dikit Jadi Beda Tapi ada yang Kolam yang memang Standar Kalau even-even besar Yang memang Kayak pemula Bahkan yang internasional Itu pasti akan memakai Kayak GBK Yang memang Standar kolam Atau kolam renang Di kuningan Yang apa namanya Sumantri Sumantri itu kan Standar Bagus Tapi Kalau kayak kolam-kolam Yang klub Yang dipakai itu Belum tentu Dia udah standarnya Bagus Bisa beda Jadi jangan terlalu Sedih Atau Wah Ternyata kok Angkanya di bawah yang kemarin Jadi kolamnya lebih panjang Nah itu kan Sesuatu yang ternyata Kita pelajari sambil jalan Bahkan sampai akhirnya Kita pernah ngalamin Masa dimana Karena kita Merasa yakin Kayaknya Uji dapet deh Uji naik-naik podium deh Kita jangan pulang yuk Tapi hasilnya kan Gak keluar-keluar Misalnya karena lagi itu Ada kesalahan Eh menyata begitu Udah kita nunggu sampai sore Ternyata Uji gak Termasuk ya Walaupun Karena di renang itu Walaupun misalnya Uji Urutan pertama di serinya Belum tentu nanti Karena misalnya yang ikut gaya punggung Ternyata ada 50 anak Walaupun di seri itu Uji Urutan pertama sampai Tapi ketika digabungin Oh ternyata dia masih urutan ketujuh Jadi kalau dalam renang itu Per nomor loba Ada beberapa seri Satu serinya itu tergantung Lintasan yang ada di kolam Rata biasanya antara 6 sampai 8 Per kali turun Jadi kalau misalnya tadi Mama bilang ada 50 Anak Berarti bisa jadi Akan ada 8 sampai 9 seri Eh gak ada yang kebanyakan 6 sampai 8 seri lah Tergantung dibaginya Sama Sama Apa Apa Nah Kalau Uji Katakanlah berhasil Menjuarai serinya Belum tentu Dia menjuarai lombaknya Dan ada faktor usia juga Misalnya kan dia gabungannya Gak hanya umur Misalnya Uji umur 9 Lawannya kan akan umur 10 Betul Jadi Itu yang buat kita sebagai orang tua Juga jangan cuman melihat Dari satu sisi Karena banyak faktor ya Kenapa anak kita Misalnya hari itu Belum beruntung Atau Intinya tuh jangan melihat Juara Jangan mikirin medali Tapi Yang dinikmati itu adalah Proses Itu sih pengalaman kita Sama Uji gitu Bersyukur Uji itu Dari awal ikut lompat tuh Aku Belum lihat sih dia Sampai misalnya kalah Nangis Atau Gak sih Itu yang Kusyukuri gitu loh Mungkin juga karena kita Sebagai orang tua Tidak bereaksi Berlebihan Atau bereaksi yang Kemudian marah Cewa Dan bagaimana Kalau dia tidak menang Sehingga Sehingga Buat dia Itu Itu menjadi Bukan Bukan hal yang Perlu Dia khawatirkan Dan malah kita refleksi Oh iya ya Tadi disininya Gitu Yang jadi patokan Justru waktu Sebetulnya Waktu Ketika Kemudian Niji Waktunya nyata lebih Tinggi Itu diapreksiasi Apakah mungkin kita kasih Reward apa Misalnya dia kan lagi senang Main game Minecraft kan Rewardnya bisa masuk Menambah jam layarnya Dan sebagainya Itu Buat dia Lumayan memotivasi Itu menjadi Sebuah kebahagiaan Oh oke Berarti Biasanya aku Rewardnya itu Pertama ikut lomba Sampai selesai Karena bisa Lomba Sampai selesai Itu sebuah pencapaian Karena Lomba renang itu Lumayan ya Lumayan lama Dan Ya lomba apapun sih Aku rasa ya Mau lomba Olahraga apa Juga pasti akan ada Karena kan Jarang yang lomba Cuman isi 10 anak Apalagi renang Renang itu Lomba yang Hampir setiap lomba Yang kita ikutin Pasti paling sedikit 300 anak Jadi Ya memang Ketika mau Ikut Event lomba Ya Kalau kita sebagai orang tuanya Memang persiapan Kalau anak tuh Lebih persiapan fisiknya Kesehatannya Terus dijaga Misalnya Air putihnya Atau apa Jangan lupa minum Supaya besok Ada hidrasi Karena belum tentu Besok ketika lagi lomba Itu bisa minum Dengan banyak Misalnya gitu Atau dijaga Sampai dia terlalu Asik bermain Dengan temannya Itu tantangan juga tuh Jadi ketika Anak lomba Otomatis kan Ada waktu Untuk menunggu tuh Nah Itu dijaga juga Jangan sampai Dia keasikan Main di kolam lain Energinya habis Pada saat dia Mau turun lomba Mungkin dia keasikan Main kejar-kejaran Nama temen-temennya Itu bisa sangat Berbahaya Kalau sampai cedera Dan sebagainya Tapi intinya Ya itu Dari pengalaman itu Oji sendiri pun Semakin mandiri Bahkan dia udah tau Kalau makin usia 10 tahun kemarin itu Dia udah tau Kapan dia Waktunya Dia udah Kita udah gak Ini lah Kita udah gak Menggam Malah dia udah ngerti Alurnya lomba Itu udah Udah santai banget Ya nanti kita masih Masih jagain Karena untuk Supaya dia gak ketinggalan Atau dia lagi main Metemannya dimana Itu kita masih Masih jagain Tapi Ya itulah pengalaman Ikut lomba itu Semakin sering kita Ikut Ya semakin terlatih juga Mental anak Dan orang tua Terus Itu yang juga mau Digarisbawahi sih Sebetulnya Sebetulnya di dalam Kompetisi ini Bukan cuma Anaknya Yang dilahir Mentalnya Tetapi juga Orang tuanya Karena Aku gak jarang Lo melihat Ada orang tua Yang mungkin Saking semangatnya Gitu ya Ya gak apa-apa Kan supporter Anaknya Buat menang Oke Tapi ketika Anaknya tidak berhasil Aku pernah menyaksikan Ada orang tua Yang kemudian Jadi anaknya Sudah sedih Sama orang tua Yang dimarahin Ya aku juga Sering melihat Itu Aku kalau melihatnya Itu bersyukur Untuk kita gak jadi Gitu ya Maksudnya Kita santai aja Menyikapi Maksudnya Yang kita lihat Itu ya Proses OG Dari waktu Ke waktu Bagaimana dia menikmati Gimana dia Perkembangan limitnya Dan Setiap OG Lomba itu Kita selalu punya Catatannya Lomba di kolam ini Limitnya segini Besok Lomba di kolam mana Dan kita punya Semua Lomba yang OG ikutin Itu yang menjadi Bersyukur Kita baiklah Dalam hal mencatat Karena kita melihat Perkembangan anak Dari hasil mencatat Itu OG juga pernah lihat Jadi dia ketika Niji Ayah kasih lihat Dulu kamu Gaya bebasnya Sekian Wow Segitu ya Dia bahkan lupa Pernah Renang segitu Lambatnya Sekarang dia sudah Lebih cepat Dan dia Akhirnya Melihat betapa Pencatatan Waktu ini Menjadi sebuah refleksi Yang berharga Buat mereka Makanya kita Bersyukurnya sih Karena kan Kalau ikut lomba Apalagi itu kan Yang sering diminta Lomba terakhir Limitnya berapa Dan bersyukur Kita punya Catatan semua Karena ada juga Orang tua yang Nggak peduli Anaknya Ah Nggak juara Bahkan Nggak terlalu ini ya Merhatiin gitu Catatan limit Diseraiin ke coachnya Mungkin ya Padahal coach kan Nggak mungkin Mungkin coach lagi maling Atau kemudian Nggak mungkin juga Mengingat Limit anak itu Lomba dimana Lomba dimana Kalau bukan kita Orang tuanya Akhirnya Sejak Memahami Hal-hal Terkait limit Terus terkait Katakanlah Waktu tunggu Dan sebagainya Akhirnya aku Mulai mencoba Menghitung Waktunya Oji sendiri Dan juga Teman-temannya Di setiap seri Sehingga aku tahu nih Oh Oji dapet nih Podium Jadi kita udah Nggak yang Semenjak Masang dipunya Itu ya Punya Apa namanya Stopwatch Itu Kita udah nggak Mengira-ngira Kira-kira Dapet enggak Kenapa kita Sebenarnya berpikir Dapet atau enggak Karena memang Oji udah dipaseh Paseh Eh pase Apa Ya betul Dipaseh itu Gitu Kalau Oji belum Di level itu Kita nggak akan Nunggu juga Maksudnya kita tahu Kayaknya belum Untuk masuk Sepuluh besar Kita nggak Justru itu Karena Oji Pernah Kayaknya menang Nih Gitu Apa Kalau ngeliat Temen-temennya Waktu-waktunya Kayaknya Oji menang Tapi kan aku lupa Mempertimbangkan Juara 2-3 nya Saya katanya ada Sebuah seri Yang juara satunya Lebih cepat dari Oji Tapi aku lupa Mempertimbangkan Yang 2-3-4 nya ini Lebih cepat Ini temen-temen yang Anaknya renang Pasti paham Maksud kita Gimana Ini kondisi Kalau di lomba Renang Kan akhirnya Kita nunggu Udah sampai sore Oh ternyata Begitu Hasilnya keluar Ternyata Oji Tidak masuk Tiga besar Jadi nggak Nekodium Oke disitu Kita jadi punya Aku sih Aku jadi punya Sebuah rencana Bahwa Kalau untuk lomba Yang berikutnya Aku mau punya Stockwatch Aku akan hitung Sehingga kita punya Prediksi Kalau Oji naik podium Maka kita tunggu Sampai sore Tapi kalau nggak Kita pulang aja Nggak usah Nunggu Sama ini juga sih mas Kekuatan kita tuh Ya Rajin dokumentasi Pakai video Jadi Kita juga punya Perjalanan Oji ya Dari lomba Lomba awal-awal sih Belum ya Tapi makin kesini kan Dokumentasinya tuh Bagus Disitu juga kita bisa Lihat perkembangan Kalau temen-temen Lihat di channelnya Keluarga Nandito Misalnya di Youtube Di video-video Awal-awal itu Banyak dokumentasi Mengenai kegiatan Renangnya Oji Sama Yanti Karena memang Ya buat kita Inilah portfolio Inilah dokumentasi Dan ini juga Salah satu cara Komunikasi Ke keluarga yang lain Ke Yangkungnya Misalnya Jadi Yangkungnya kan pengen Tolong dikabarin Kalau misalnya Oji lagi renang Karena dulu Yangkungnya suka renang kan Ya ketika Udah tinggal kasih link Youtube-nya aja Udah dari situ Yangkungnya bisa lihat Bagaimana Oh cucunya punya Kemampuan renang Dan sebagainya Itu jadi Jadi sebuah hal Yang membantu lah Membantu Bukan hanya kita Bisa ngeliat Prosesnya Tapi juga kemudian Jadi sarana Buat komunikasi Ke keluarga Keluarga yang lain Dan juga buat Komunikasi Ke Bahkan lah Orang-orang yang bertanya Mengenai kegiatan Keseharian kita Terus kalau kompetisi Itu seperti apa sih Suasananya Jadi kalau teman-teman Kita ngobrolin Soal renang ini Gak kebayang Kayak apa Tapi Pengen Memperkenalkan renang Atau kompetisi renang Ke anak-anaknya Boleh mampir Ke beberapa videonya Yang ada di channel Youtube keluarga Nanti itu Disitu Memang Sengaja didokumentasi Untuk catatan Nambi pribadi Tapi bisa juga Mudah-mudahan Menginspirasi teman-teman Oh ini ya Suasana Suasana Lomba Suasana Lomba Renang Apa yang perlu dipersiapkan Mampir tiap lomba itu Beda-beda memang Gak semua lomba itu Juga lama Ada juga lomba yang Jam 1 siang Udah selesai Itu tergantung Panitia Tergantung jumlah Anak peserta Yang datang itu berapa Tergantung Kesigapan panitia Itu juga Ada juga faktor cuaca Dan Aku ngeliat Kayak UNJ Kita kan ikut UNJ Itu lumayan sering Dan Kita ngikutin lah Dari UNJ Lomba Yang diadakan oleh UNJ Itu awal-awal Yang mahasiswa itu Kita ngikutin kan Makin kesini Memang makin bagus Kayak Sertifikat gitu ya Kalau dulu tuh Orang harus nunggu Itu lama Gitu Udah keluar Eh malah gak nunggu Dia itu baru akan dikasih Ketika lomba Berikutnya di kolam mana Gitu Makin kesini Panitianya Panitianya pun belajar Menurutku ya Tidak hanya anak Yang ikut lomba Yang belajar Tapi panitianya juga Makin Makin pintar juga ya Membuat Ya mereka pasti evaluasi kan Evaluasi lagi Mengatasi anak sebanyak itu Itu kan gak mudah Gitu Terus kita kan bisa kasih input juga kan Ke Di grup Antara di grup Atau ke adek-adek yang Kakak-kakaknya Oji lah Yang kemudian di UNJ Kita bisa kasih masukan Atau para coach yang mungkin Terlibat langsung disana Kita bisa kasih input Jadi Ya Berproses juga ternyata Dunia kompetisi renang Di Negara kita Khususnya di Jakarta ya Karena kita tinggal disini Namun sekali lagi Kompetisi ini Buat Kita Kita membantu Memperkenalkan Oji dan Yanti Sebuah mental bertanding Bahwa pencapaian itu Dalam lomba renang sangat personal Ya memang naik podium itu seru Asik gitu Namun Itu adalah bonus Yang kemudian Bisa didapat ketika Yang lebih cepat dari Oji atau Yanti Gak ada gitu Jadi juara tuh betul-betul bonus Karena apa yang lebih cepat lagi Gak ada Atau antara gak ada Atau memang dia sudah punya Sudah sampai di titik Memang dia sudah disitu levelnya Gitu loh Maksudnya Karena Ya Ya Bisa katakanlah Oji Misalnya Oji di level Level Lomba bulanan Misalnya Kan katakan lomba bulanan itu adalah level Pemula banget lah Buat orang anak-anak yang baru mulai renang Mau dikenali kompetisi Bagus tuh di event itu Gratis segala macem Nah begitu Ikut lomba pemula misalnya Atau kemudian lomba Apa tuh Yang di GBK Yang internasional Kan akhirnya ketemu sama yang Yang gak cuma di jahat Jakarta Timur Iya Ketemu sama yang lintas Jakarta gitu Bahkan ketemu atlet yang di luar daerah Nah itu kan tantangannya lain lagi Ternyata level angkanya Oji Yang juara satu di Timur misalnya Ternyata begitu diadu Dengan yang levelnya lebih tinggi Walaupun seumuran Ternyata Oh bersaing lebih ketat nih Gitu Ya kadang juga ada juara juga Tapi Lebih banyak Enggaknya dalam artian Karena memang Karena disitu Oji jadi belajar Oh iya Ternyata memang ada yang lebih cepat dari dia Bisa jadi seumuran Bisa jadi memang usianya Lebih tua Lebih tinggi Lebih tinggi Banyak faktor Ini jadi pembelajaran Bahwa saya lagi renang adalah Kompetisi personal Iya Kalau nantinya itu mengalahkan diri sendiri Karena kalau diri sendiri sudah di kalahkan Artinya Rekornya membaik-membaik terus Gak kerasa Kalau nanti tau-tau Sampai di titik yang Kalau bahasanya itu Masa panen lah Masa panen Iya ada umurnya kok Memang Kayak tahun ini nih Sebenarnya Usia Usia Apa ya penjelasannya Jadi Ini masa keemasannya Oji lah katanya Masa keemasannya Oji Sama tahun ini Jadi sebelum dia Mas naik ke kelas Belum masuk di jenjang KU ya Kalau di renang tuh KU Kalau kemarin tuh dia masih lawannya Kan dia kelas 5 Tapi lawannya kelas 6 Yang kelas 6-nya ini Udah akan pindah ke SMP Oji naik kelas Jadi sebenarnya Dia lagi di masa yang Kayak kemarin Lawan-lawannya dia itu Dia lagi di masa yang bagus nih Gitu Betul Dilala kopi Betul Jadi ada sekitar Sudah 4 bulan nih Gak ada kompetisi Padahal misalnya 1 bulan tuh bisa 2 sampai ada 3 kompetisi Yang bisa diikutkan Jadi sebenarnya ini Masa-masa Umur-umur usia bagus Buat Oji Jadi berarti kalau mau panen Portofolio ini sekarang Portofolio ini sekarang ini Gitu Tapi Iya kondisi Tidak bisa kita duga Terus Siapa sih yang pengen Ini terjadi gitu Dan buat kita Ya gak apa-apa Gak apa-apa Saya lagi Gak perlu merasa Akhirnya kembali ke visi keluarga kan Sedih gitu kan Iya Akhirnya kembali ke visi keluarganya Apa sih Visi pendidikannya Ketika Memperkenalkan renang Ke Anak-anak tuh apa Iya Dan itu yang selalu kita angkat Ke anak-anak Bahwa Saya lagi Goal kalian Berenang adalah Sehat Menjadi gantung Jadi sehat Kalau misalnya Kata lagi covid nih Terus Kolam sudah mulai dibuka Tapi kemudian Kita melihat Mempertimbangkan Apalagi sekarang ya Jakarta nih masih Lagi tinggi Dapetin bauan dari gubernur 11 Juli kemarin tinggi ya Lagi tinggi-tingginya Merupi persen Yang ditoleransi Dan sebagainya Apakah kemudian Mengikuti renang Pada masa-masa Sekarang Adalah sebuah Kebijakan Yang Tepat Pilihan Yang Kita ambil Dan lagi ketika Pertimbangannya adalah Kesehatan Maka Sepertinya Kita Lihat dulu deh Perkembangannya Sampai akhir bulan Kalau kemudian sampai akhir bulan Ada perkembangan baik Gak perlu kita bisa Perlukan lagi Ya berharapnya sih Pandemi ini Berlalu Andai kata kita hidup Bersama covid Ya ada sebuah protokol Kesehatan yang lebih jelas Menjaga Kita sama-sama menjaga Gak cuma kita sendirian Tapi sama-sama Kalau istilah Itu tuh Kita gak usah sungkan Untuk ada orang Gak pakai masker Kita tidak sungkan Untuk Mengingatkan Sekarang kan Kita ngobrol dulu Kita berdua ngobrol dulu Kita berdua ngobrol dulu Kita bulatkan Dalam artian Oke berarti kita Gak pergi Kan gini-gini Baru kita Sharing Mas Andit Misalnya punya Pertimbangan ini Ketika aku kasih Masukan Oh iya juga ya Atau Begitupun sebaliknya Buat kita Oh iya Akhirnya kita punya Banyak pertimbangan Dan Yaudah Itu yang disampaikan Ke anak-anak Terus kita juga minta Anak-anak punya pendapat apa Ternyata mereka setuju Oke Sudah Ya gitu Ya Gitu lah Urulan kita Seputar kompetisi Jadi Homeschooling Bisa ikut kompetisi Bisa Bisa Tapi Ya Kompetisi renangnya tuh Banyak kok Event yang bikin event Banyak Malah kita Tidak semua juga Kita lihat-lihat juga Yang bisa kita ikutin Kan Tapi bisa Jadi Kalau misalnya ada yang nanya Anak-anak homeschooling Bisa ikut kompetisi Bisa Kadang-kadang juga Kan ada tuh Dua SN Olimpiade Untuk sekolah Secara nasional gitu Ya kita gak pernah ikut Kalau yang Bawa nama sekolah Karena kita homeschooling Ya gak bawa nama sekolah Jadi ya Untuk lomba itu Kita tidak akan memaksakan Jadi kita Lihat-lihat aja lah Lomba yang mana yang bisa Dan gak ada peraturan Harus minta Data ini Itu Gitu kan Kan Sekali lagi Kita bisa melihat Persyaratan Yang dibutuhkan Kalau memang ternyata Enggak usah maksain Masih banyak Masih banyak kompetisi Sekali lagi kembali Ke Tujuan awalnya Ikut kompetisi Apa sih Kalau kemudian Tujuannya adalah Menanamkan mental Bertanding Yang sportif Ya maka Sportif sejak dari awalnya Sejak dari pencatatan Sejak dari Pendaftaran Dan sebagainya Itu sudah ditanamkan Dengan sportif Sampai sportif Menerima hasilnya Betul Betul Kan itu menjadi Sebuah bahan refleksi Ngobrolan Anak-anak juga kan Ketika kita Katakanlah Habis dari sebuah kompetisi Terus Ngobrol lagi Gimana Tadi hari ini Apa yang dirasakan Misalnya dia Tidak menang Apa yang dirasakan Ketika tidak menang Berarti Berarti Oji perlu Menihakkan lagi Oji menang Gimana Itu perasaannya Iya senang Terus apa Rencana ke depannya Ya Oji Perlu latihan lagi Karena masih banyak Yang lebih cepat dari Oji Itu kan menjadi hal-hal Yang bisa Dia Dia internalisasikan Dan kita Komunikasikan bersama Ini Jangan jadi ambisi Orang tua ya Ada juga Yang kayaknya orang tua Pernah kan Ikut Di lomba Ada orang tua Yang Kamu harus Bisa Gaya ini Kamu limitnya segini Gaya ini Karena menurutku limit Itu gak ujuk-ujuk Bisa Itu tuh Dari proses kita Anak-anak tuh latihan Terus untuk bisa Naikin limit gitu Gak bisa Gak masuk akal juga Kalau tiba-tiba Limit anaknya segini Terus maunya di atas Betul Ya Akhirnya kan kemudian Juga Ini menjadi sebuah Sebuah Apa ya Uji visi Kalau aku ngeliat Misalnya katakanlah Ada anggota keluarga Yang lain gitu ya Yang kemudian Bertanya Misalnya kita harus Dikuti ombak Oh iya Dan ini ada pertanyaan Yang sangat wajar Sebetulnya Dan kita memang Harus sampai Kalau Kalau kita Tidak belajar Untuk menerima Itu sebagai Sebuah hal Yang wajar Terus kita Gak ter Intimidasi oleh Pertanyaan-pertanyaan Semacam itu Ya Sebetulnya ya Baik-baik saja Biasanya tuh yang gak ngerti Lomba sih Maksudnya gak ngerti Tentangan-tentangan Anak-anak lomba Pasti akan nanya Juara berapa Ya gitu Itu langsung kejuara Ya hampir semuanya lah Ketemu keluarga besar Ketemu Eyangnya kan Ketemu tetangganya Mungkin Atau ketemu Misalnya ada tamu ke rumah Tau jirena Oh marah lomba ya Juara berapa Jadi ininya tuh juara Bahwa prestasi itu Diukur dari Naik podium Tapi kadang lupa bahwa Oh itu tuh ada proses loh Untuk sampai ke situ Dan itu ya Kita sebagai orang tua Yang tahu Tangga-tangganya itu Gak ujuk-ujuk Dia akan Sampai di level itu Anak-anak pasti akan Lebih mengambil Nilai dari orang tuanya Kalau orang tuanya Memang sejak awalnya Terfokus pada Naik podium Pada juara Pada gelar Gitu ya Gelar Medali emas Perunggu perak Dan sebagainya Ya makanya Anaknya akan Terinternalisasi Bahwa dia Harus juara Untuk mendapatkan Perhatian Dari orang tuanya Atau supaya Terhindar dari Marah orang tuanya Tapi ketika dia tahu Bahwa orang tuanya Menghargai prosesnya Orang tuanya menghargai Tahapan-tapan Yang dia lakukan Bahwa ya dia Perlu menjalani Renang dengan Gembira Kalau kita itu Mungkin karena Anaknya Memeskuling Pertama Jadi kalau Wajib dapat Medali Dapat piala Itu Buat kita-kita juga Kalau Selesai Tapi kalau Anak lain Kan dia ada Tanggung jawab Harus setiap juara Itu harus dibawa ke sekolah Nanti di sekolah Akan diumumin Dupacarakan Dupacarakan Itu ada Apalagi Kalau yang masuk Mungkin lewat Jalur prestasi Jadi Kalau kita Mungkin Oji Abis terima Yaudah Taruh Tapi kalau Buat Anak-anak yang Memang Bersekolah Mungkin itu Sebuah hal yang penting Bukannya kita Nggak anggap penting Buat kita sih Itu juga Proses Itu suatu hal Yang Menarik dalam artian Ketika Oji menang Kan itu ada Kebanggaan Ada kebahagiaan Dan itu Pastikan ingin Diraih lagi Kita kembali lagi Ke nilainya Oke Kalau kamu mau Pertahankan ini Kamu lihat nih Limitmu segini Berarti kalau Mau juara Paling enggak Pertahankan disini Atau Ditingkatkan Karena bisa jadi Nanti ketemu Yang Limitnya Lebih tinggi dari kamu Yang berasa Itu kan memang Kalau ikut yang Kayak di Jakarta Open Indonesia Open Itu tuh Mantap banget Yang melibatkan Klub tidak hanya Dari Jakarta Dan puluhan Klub yang ikut Disitulah Oji Melihat Kompetisi yang Sebenarnya Disitu Nah disitu Kemudian Mudah-mudahan Mental Bertandingnya Semakin terasa Dia mengenal Banyak kolam renang Banyak medan Pertempuran Dan bersyukur Coachnya itu Memang Kita cocok ya Sampai hari ini Cara Memimbing Itu Karena mungkin Salah satu coachnya Kan juga Atlet ya Jadi Karena Salah coachnya Atlet dia tahu Bahwa Itu bukan hal yang Bahwa prestasi itu Memang menjadi tujuan Tetapi untuk menuju Kesana itu Ada tangganya Dan coachnya itu kan tahu Bahwa Oji gitu Lupun satu kelasnya Sama teman-teman yang SMP Oji gak akan disamakan Maksudnya Digeber Kayak yang Udah anak SMP SMA Karena tahu Oji belum usianya Takutnya nanti Malah jenuh Kalau Digeber Gitu Itu sih Aku senang juga Gitu ya Maksudnya Dilihat umurnya Dan kita kan juga Santai Maksudnya ya Gitu Jadi ya Begitulah pengalaman Kita mengikutkan Oji sama Yanti Kompetisi Mudah-mudahan Itu bisa jadi Sebuah bekal Yang baik Buat hidupan mereka Dan Akan sampai Dimana Kita gak tahu Tapi kita sudah Untung kita sudah Dokumentasi Punya Pengalaman lah Setidaknya tahu ya Di daerah mana Ada kolam renang Kita sudah hampir banyak Apa Datang Ke beberapa kolam Yang ada di sekitar Jakarta Dan sekitarnya Ya Ya mudah-mudahan Bisa jadi inspirasi Buat teman-teman Yang ingin memperkenalkan renang Dan kompetisi Ke anak-anaknya Bahwa Itu adalah Sebuah perjalanan Sebuah keseruan Selamat menikmati prosesnya Dan Sampai jumpa Sampai jumpa Di podcast Keluarga Nandito Yang lainnya Bye-bye Da Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Terima kasih.